Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Laro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini. Edisi 15 April 2021, Kamis, Hari Biasa Pekan Paskah ke-2. Disusun oleh Frater Eman Keban SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, Bab 3, Ayat 31-36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta sang sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Kemalangan Hidup, Berkat atau Kutukan. Berhadapan dengan banyak kemalangan yang terjadi dalam hidup manusia sekarang, agama pun disodorkan dengan berbagai pertanyaan seputar kuasa yang ilahi. Mungkin orang mulai meragukan kepercayaan akan penyelenggaraan ilahi yang tak terbatas itu. Dimanakah Tuhan yang diimani saat umatnya berseru siang dan malam tanpa henti? Sebagian orang lagi berpikir bahwa karena ketidaktaatan manusia terhadap yang ilahi yang telah membuat hidup mereka ditimpa berbagai kemalangan dan penderitaan. Ada juga segelintir orang yang memberikan pendapat bahwa kemalangan dan bencana yang dialami manusia bukan karena murka Allah melainkan berasal dari manusia itu sendiri yang jahat dan juga perbuatan alam yang terjadi secara natural. Lalu bagaimana dengan berbagai amanat yang mengatakan bahwa Tuhan senantiasa melindungi umatnya yang dengan tekun dan saleh menjalankan kewajiban beragamanya. Pertanyaan-pertanyaan ini cukup mengenal dengan Injil hari ini. Para pencinta sang sabda yang terkasih Yohanes dalam Injil mengajak umat Israel untuk siap menerima utusan dari sorga yang bersaksi tentang Allah yang benar. Kita tahu bahwa yang dimaksudkan Yohanes adalah Yesus seorang utusan yang penuh dengan roh kudus. Namun ia bukan saja utusan Allah tetapi juga anak Allah sumber hidup manusia. Sebagai umat Kristen yang baru saja merayakan pasca Tuhan seharusnya kita menerima Yesus sebagai sahabat yang sejati yang setia dalam untung maupun malang. Bukan karena kita ingin agar dengan menerima Yesus yang penuh kuasa Allah ia akan selalu menghindarkan segala kemalangan dari hidup kita. Dengan begitu kita tidak perlu menderita dan selalu senang menjalani hidup. Saudara-saudari tidak ada jalan menuju rahmat tanpa rintangan atau kemalangan dan kesedihan. Yesus terlebih dahulu menunjukannya kepada kita dengan sengsara dan wafatnya. Namun kita tahu bahwa akan ada pascah abadi di mana segala penderitaan dan kesedihan lenyap tak berbekas. Semoga Amin. sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa kembali dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminari ledelorodoto.ac Sampai jumpa buang baju Suba tumbuh bagus ini Mari batu silam dengan air kasih Supaya memuang banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah Komunitas Biar Injil Tuhan